Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan, judul firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah Kujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Kalau melihat judul ini, tentu kita sudah tidak asing yang kita temukan di dalam Alkitab. Terutama tentu di dalam Kitab Masmur. Dan ini seringkali perkataan yang diucapkan oleh Raja Daud. Kalau kita lihat di dalam Kitab Masmur, bukitab terakhir, di pasal 150, judulnya adalah Haleluya. Judul perikobnya. Dan kalau kita membaca di ayat-ayat itu, ayat 1-6, itu menceritakan bagaimana menuliskan, Raja Daud menuliskan bagaimana dia memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan dengan berbagai alat musik. Ada sangka kalah, ada gambus, ada kecapi, dan sebagainya. Dan kalau kita buka sama-sama di dalam Masmur, pasal 103, ayat 1-2. Kita buka sama-sama Masmur 103, ayat 1-2. Saya bacakan, Masmur 103, ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang suka memuji Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa Daud adalah orang yang pandai memainkan alat musik, terutama kecapi. Dan Masmur yang ditulis oleh Raja Daud, arti sebenarnya kita sama-sama tahu adalah hidung pujian kepada Tuhan. Dan kitab Masmur ini adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab. Kitab yang terbanyak pasalnya. Dalam arti berarti begitu banyak pujian yang diangkat oleh Raja Daud. Pada hari ini pertanyaannya adalah apakah kita suka memuji Tuhan? Kapan kah kita memuji Tuhan? Kapan kah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Mengapa kita memuji Tuhan? Dan apa makna dari pujian kita kepada Tuhan itu? Apakah kita hanya memuji Tuhan ketika kita datang di dalam gereja? Atau apakah pujian itu ada senantiasa di dalam kehidupan kita? Di dalam hati kita? Kata pujilah Tuhan di dalam bahasa aslinya bisa berarti berlutut. Berlutut. Dan kita mengetahui sikap berlutut ini adalah sikap menyembah. Dengan demikian ketika kita menaikkan pujian sesungguhnya kita adalah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kita bukan sekedar hanya membuka mulut kita tetapi kita menyembah Tuhan. Dan penyembahan kepada Tuhan kita tahu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk enak didengar. Bukan untuk menyenangkan hati orang. Tetapi tujuan yang paling utama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah di dalam Alkitab kita mengetahui ada banyak nyanyian ya. Kita buka yang pertama di dalam Satu Tawari. Pasal 23 ayat 4 sampai 5. Kitab Satu Tawari, Pasal 23 ayat 4 sampai 5. Satu Tawari, Pasal 23 ayat 4 sampai 5. Dari orang-orang ini 24 ribu orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6 ribu orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4 ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4 ribu orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Di sini kita bisa melihat bahwa tentang tugas orang-orang lewi. Ada orang-orang lewi yang ditugaskan untuk memuji Tuhan. Dan pujian ini sebagai bagian dari ibadah atau penyembahan kepada Allah. Dan jumlahnya tidak sedikit ya. Kalau kita baca ada 4 ribu orang lewi yang dikhususkan untuk menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Dan kalau kita lihat di dalam Pasal 23, masih di ayat 28 sampai 30, kita baca. Ayat 28. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus. Serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian. Roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Di sini dengan jelas diuraikan tugas-tugas dari orang-orang lewi. Mereka menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Mereka menyiapkan persembahan. Mereka melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Dan salah satunya adalah menaikkan pujian pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kapan mereka harus menaikkan pujian? Tadi disebutkan daya 30 pada waktu pagi, setiap pagi, dan juga pada waktu petang. Kalau kita teruskan daya 31, disebutkan juga, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan. Pada hari-hari sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya. Menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka menaikkan pujian pada waktu mempersembahkan korban. Selanjutnya kita buka dalam kitab Esra, pasal 3, ayat 10-11. Esra, pasal 3, ayat 10-11. Ayat 10, pada waktu dasar baik suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampilah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Ayat 11, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Pada waktu dasar baik suci Tuhan diletakkan, puji-pujian itu dinyanyikan. Ada alat musik di situ disebutkan dengan nafiri. Mereka membawa nafiri, membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa puji-pujian merupakan satu rangkaian dengan penyelenggaran ibadah di dalam baik suci. Pada hari ini kita adalah orang-orang Lewi. Kita adalah imam secara rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kepunyaan, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan imam ini, pelayanan di dalam baik suci. Kita juga melakukannya pada hari ini. Jadi sudah jelas bahwa memuji Tuhan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Tidak salah kalau disebutkan bahwa kita menaikkan pujian untuk menyiapkan hati kita sebelum kita memasuki firman Tuhan. Tetapi hal yang seringkali harus diingatkan adalah pujian bukan hanya pengantar. Karena seringkali ada orang-orang yang membiasakan untuk datang ke rumah Tuhan setelah sesi puji-pujian. Menganggap tidak terlalu penting untuk datang ke rumah Tuhan berdoa dan menaikkan puji-pujian. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak percaya diri untuk menyanyi. Atau memang ada yang mempunyai sikap yang tidak benar. Yang asal-asalan ketika kita menaikkan hitung pujian, kita asal-asalan menyanyikannya. Apakah memang demikian sikap ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap di dalam menaikkan puji-pujian ini kepada Tuhan? Ketika kita tahu bahwa pada saat itulah hati kita sudah mulai menyembah kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah nyanyian ziarah. Kalau tadi kita membahas tentang nyanyian orang lewi sebagai bagian dari ibadah. Sekarang kita melihat dalam nyanyian ziarah. Di dalam kitab suci kita tahu dia adalah Masmur, pasal 120-134. ini adalah nyanyian ziarah. Yang sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, tetapi ada juga yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan nyanyian ziarah ini adalah nyanyian yang dinyanyikan pada saat bangsa Israel melakukan perjalanan ziarah menuju ke Yerusalem, dari tempat di mana mereka tinggal. Dan biasanya perjalanan ziarah itu dilakukan setidaknya tiga kali setahun. Dan kalau kita nanti saudara-saudari bisa membaca ya tentang nyanyian ziarah ini ya dari pasal 120-134 paling tidak ada tiga tema dari nyanyian ziarah ini. Pertama adalah pengharapan ketika kita menghadapi kesesakan. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama ketika menghadapi mara bahaya. Menghadapi orang-orang yang berniat jahat terhadap kita. Tema yang ketiga adalah tentang berkat Tuhan. Tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perjalanan iman kita pada hari ini sebetulnya adalah perjalanan ziarah rohani. Perjalanan ziarah rohani menuju ke tempat yang semakin tinggi. Semakin dekat kepada Tuhan. Yerusalem berada di bukit ya. Sehingga ketika orang Israel berjalan menuju Yerusalem mereka berjalan naik ke atas. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan songs of essence. Essence itu mendaki. Naik ke atas. Perjalanan iman kita seperti perjalanan ziarah itu. Semakin menuju ke tempat yang tinggi. Semakin mendekat kepada Allah. Nah di dalam perjalanan rohani itu seperti halnya orang Israel melakukan ziarah mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Sesungguhnya seharusnya sama dengan perjalanan rohani kita. Apakah ziarah rohani kita diisi dengan puji-pujian kepada Allah. Pujian mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan. Mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pujian mengingatkan kita bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kesesakan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pujian memberikan kita ingatan kepada perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita penuh dengan pujian kepada Allah. Sehingga kita senantiasa mengingat kehadiran pencipta kita. Ada hal yang menarik kalau kita membaca dalam nyanyian ziarah ini. Satu hal yang menarik kita buka sama-sama dalam Masmur 134 ayat 1-2. Masmur 134 ayat 1-2. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Apa yang terlintas langsung ketika kita membaca dua ayat ini dan judul dari perikop yang diberikan kepada pasal ini. Puji-pujian pada malam hari. Yang datang kepada semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Datang melayani pada waktu malam. Memuji Tuhan pada waktu malam. Mengapa pada waktu malam? Bukankah kalau pada waktu malam tidak ada orang yang mendengar. Tidak ada orang yang datang ke rumah Tuhan. Tetapi dikatakan melayani dan memuji Tuhan pada waktu malam. pada waktu malam melambangkan masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Masa-masa yang gelap. Apakah kita tetap melayani dan memuji Tuhan pada waktu kita berada dalam masa-masa kegelapan? Pada masa-masa kita menghadapi kesukaran? Kita semakin banyak menaikkan puji-pujian ketika kita sedang menghadapi kesusahan? Atau kita menggunakan mulut kita memenuhi hati kita dengan sumut-sumut kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saat mengalami kesukaran seharusnya kita semakin banyak memuji Tuhan. Ya. Ada banyak kidung di dalam kidung pujian kita yang bisa menguatkan kita. Mengingatkan bahwa Tuhan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang sanggup melepaskan kita. Ya. Ada saat ya dimana kita meskipun kita datang berkebaktian. Ya. Meskipun kita tetap berdoa. Ya. tapi karena keterpurukan kita kita tidak bisa seringkali bertahan di dalam doa kita. Seringkali ada tidak ada kekuatan begitu lemah untuk bisa datang kehadapan Tuhan. Ya. Dari mana kekuatan itu? Seringkali kita hanya bisa menyanyi memuji Tuhan dengan menitikkan air mata. Tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi kita bisa menyanyikan kidung pujian. Ada banyak kesaksian dimana saudara-saudari kita yang sakit. Ya. Mereka terbaring tidak bisa berlutut. Ya. Tetapi mereka ingin bersama-sama dengan anggota tim besuk bersama-sama menyanyikan beberapa pujian. Dan kita melihat mereka memperoleh kekuatan itu. Ketika puji-pujian yang mereka bisa ingat, mereka bisa hafal liriknya. Ya. Dan mereka memperoleh kekuatan yang baru. Untuk bisa menghadapi sakit penyakitnya. Untuk bisa menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Malam hari tadi dikatakan tidak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang mendengar mungkin. Ketika kita menaikkan pujian. Tetapi kita tahu Tuhan mendengar pujian kita. Terutama pada waktu kita berada dalam kegelapan. Tuhan mendengar kalau kita menyanyikannya dengan segenap hati. Hal yang ketiga adalah nyanyian Deborah Deborah Barak. Kita buka sama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 5. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 5. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela pujilah Tuhan. Dengarlah ya Raja-Raja pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka kalau aku aku mau bernyanyi bagi Tuhan bermasmur bagi Tuhan ala Israel. Tuhan ketika engkau bergerak dari seir ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom bergoncanglah bumi tirislah juga langit juga awan tiris airnya gunung-gunung yakni sinai bergoyang dihadapan Tuhan dihadapan Tuhan ala Israel. Kalau kita membaca kesuluhan Perikob ini sampai ayat 31 ini menuliskan tentang nyanyian Deborah dan apa isinya dari nyanyian Deborah dan Barak ini? Isinya adalah menggambarkan bagaimana Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang Israel ketika mereka menghadapi Sisera Panglima dari Raja Yabin orang Kanaan pada hari ini nyanyian Deborah dan Barak ini memberikan satu arti rohani juga kepada kita di dalam kehidupan kita kita senantiasa menghadapi peperangan rohani ini dan ketika Tuhan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi pencobaan kita berhasil melaluinya di dalam peperangan rohani ini apakah kita memuji Tuhan dan bukan membanggakan diri kita sendiri bukan mencari kebanggaan kita sendiri kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan puji-pujian kita memberitakan pekerjaan Tuhan kebesaran Tuhan di dalam bagaimana perjalanan iman kita bisa kita lalu memberitakan tentang kekuatan Allah tadi kita membaca ya bagaimana ketika Tuhan dikatakan di dalam nyanyian itu engkau bergerak melangkah maju dan bumi bergoncang ya ketika bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela pujilah Tuhan ketika Tuhan menggerakkan orang-orang untuk melakukan peperangan rohani itu kita memuji Tuhan kita mau bernyanyi untuk Tuhan dan peperangan rohani ini juga menggambarkan tentang satu penganiayaan yang akan kita hadapi sebagai umat Allah di dalam kisah parasu pasal 16 ayat 25 kisah parasu pasal 16 ayat 25 dituliskan tentang bagaimana ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara di Filipi mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang di situ mendengarkan orang-orang hukuman lain itu mendengarkan Paulus dan Silas berdoa tidak 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 ada yang bisa dilakukan Paulus dan Silas pada waktu itu karena mereka berada di dalam belenggu tapi satu hal mereka bisa menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang dikatakan dengan jelas orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka ini adalah bagian dari pemberitaan Injil orang berada di dalam penjara tetapi bisa tetap bersuka cita pada hari ini gereja seringkali mengadakan yang namanya kebaktian pekabaran Injil pujian KPI pujian apa maksudnya jadi porsi pujian itu lebih banyak ada sesi firman Tuhan tetapi lebih singkat dan ini berkaitan dengan tujuan kita memuji Tuhan melalui KPI pujian kita menggrafirkan firman Tuhan ke dalam hati orang-orang yang datang simpatisan simpatisan yang datang untuk mencari firman Tuhan kita tahu ya grafir maksudnya ya jadi kalau bapak ibu saudara-saudara itu kadang-kadang dapat souvenir ballpen ada namanya terus digrafir ya dan kalau grafir itu beda dengan stiker dia tidak akan hilang dia akan terus ada di sana dan itulah seharusnya tujuan kita kalau kita memuji Tuhan terutama ketika KPI pujian itu dilakukan kita menggrafirkan firman Tuhan kita menggrafirkan pujian tentang pekerjaan Tuhan ke dalam hati orang sehingga sehingga orang itu bisa tersentuh dan kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan oh suara kita begitu merdu suara kita begitu baik permainan piano kita begitu baik permainan alat musik kita begitu baik bukan hanya satu tujuan bagaimana isi dari pujian itu bisa masuk ke dalam hati seseorang bisa tersentuh orang yang mendengarkan pujian itu bisa tersentuh dan menjadi bertobat dan doa dan pujian memiliki kuasa di dalam kisah paraso pasal 16 kita lanjutkan di dalam ayat 25 dan 26 tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua apa yang terjadi setelah Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian pada tengah malam itu terjadi gempa bumi yang dahsyat sendi-sendi penjara itu terbuka semua pintu terbuka belenggu mereka terlepas peristiwa ini terjadi betul-betul secara fisik tetapi juga memiliki arti rohani bagi kita pada hari ini mungkin mujizat itu tidak terjadi secara fisik seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas dan orang-orang hukuman yang ada di penjara Filipi pada waktu itu tetapi pada hari ini mujizat itu bisa terjadi ketika doa dan pujian yang disertai oleh roh Allah itu bisa membuat belenggu-belenggu yang ada di dalam jiwa kita itu terlepas belenggu-belenggu bagi orang-orang yang masih menjadi simpatisan yang masih datang untuk mencari firman Allah belenggu-belenggu dosa itu terlepas dari hati mereka jadi pujian itu memiliki satu kekuatan untuk memenangkan peperangan rohani dan ada satu lagi kekuatan dari pujiannya kita buka sama-sama dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23 1 Samuel pasal 16 ayat 23 1 Samuel pasal 16 ayat 23 dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya disini ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya roh jahat yang ada pada diri Saul itu bisa meninggalkan dia jadi ada kuasa dari pujian untuk menghadapi roh jahat mengapa Saul bisa dirasuk oleh roh jahat ya di ayat 14 dikatakan 1 Samuel 16 ayat 14 tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Saul bisa dirasuk oleh roh jahat karena roh Tuhan telah mundur daripada Saul tetapi ketika Daud memainkan kecapi roh jahat itu mundur daripada Saul mengapa hal demikian itu bisa terjadi apakah karena permainan kecapi Daud itu begitu baik bukan tapi kita tahu karena roh Allah menguasai Daud di dalam 1 Samuel pesan 16 ayat 13 dikatakan setelah Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengorapi Daud sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud kita mengetahui bahwa roh Tuhan itu berkuasa atas Daud jika roh Allah berkuasa di dalam kehidupan kita pujian yang kita naikkan pun memiliki kekuatan rohani untuk mengusir kekuatan-kekuatan roh jahat yang ingin mengganggu kita agar kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan jadi pada hari ini kalau kita diizinkan Tuhan mengambil pelayanan baik sebagai pemimpin pujian baik sebagai bagian dari kur apakah roh Allah itu menguasai hati kita sehingga kita menyanyi ketika kita menyanyikan kidung pujian ada kekuatan dari Allah untuk membuka belenggu-belenggu hati orang untuk mengusir roh jahat yang menguasai hati orang yang mendengarnya bukan hanya sekedar menyanyi bukan hanya berlatih secara fisik tetapi juga melakukan penyempuran penyempuran rohani sehingga roh Allah begitu penuh di dalam hati kita nyanyian yang terakhir adalah nyanyian Tuhan Yesus dan murid-murid kita buka sama-sama dalam Markus pasal 14 ayat 26 Markus 14 ayat 26 dikatakan sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian pergilah mereka ke bukit Zaitun peristiwa ini juga dicatat di dalam Matius pasal 26 ayat 30 bahwa Tuhan Yesus menyanyikan nyanyian pujian bersama dengan murid-muridnya dan peristiwa ini terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan peristiwa penyalipan itu terjadi bagaimana suasana hati Tuhan Yesus pada saat itu kalau kita membaca di dalam perikop sebelumnya di dalam Markus pasal 14 ada beberapa peristiwa di situ bahwa Tuhan Yesus makan pasca bersama murid-muridnya dan dan ketika Tuhan Yesus melakukan penetapan perjamuan malam yang kita kenal sebagai perjamuan kudus pada hari ini sebelumnya pada waktu perjamuan malam Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada diantara mereka yang akan menyerahkan dia ada dari kedua belas murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus peristiwa ini ketika Tuhan Yesus menyanyi bersama dengan murid-murid peristiwa itu terjadi sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka di ayat 27 kamu semua akan tergoncang imanmu dan Petrus membantah hal itu itu tidak akan terjadi kepadaku tetapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus bahwa penyangkalan itu akan terjadi sebelum ayam berkokok Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali kalau kita menjadi Tuhan Yesus pada waktu itu ketika dia menyanyi bersama dengan murid-murid dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya dan kita tahu di dalam kitab lukas bahwa Tuhan Yesus sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi tetapi hal yang paling menyakitkan seharusnya adalah dikhianati oleh orang-orang yang begitu dekat dengan dia orang-orang yang begitu dia kasih jadi saya membayangkan pada waktu Tuhan Yesus menyanyikan pujian itu hatinya begitu terharu seharusnya begitu tersentuh dia membutuhkan kekuatan itu untuk menghadapi pengkhianatan penyangkalan dan akhirnya harus mati di atas kayu salib dengan siksaan yang begitu berat hati yang sangat sedih mungkin itu yang membuat Tuhan Yesus menyempatkan untuk menyanyikan nyanyian pujian bersama dengan murid-murid pada saat hati kita sepertinya kehilangan damai sejahtera ketika kita merasa sedih merasa takut ketika kita merasa berduka ya terutama karena orang-orang yang dikasih akan melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan apa yang kita lakukan apakah kita mencari penghiburan dari dunia ini mendengarkan lagu-lagu dunia ini ya atau kita menaikkan pujian kepada Allah ya kita tahu pujian kepada Allah kalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk menghibur untuk menguatkan hati kita seringkali karena kesedihan yang begitu mendalam kita tidak bisa berbuat apa-apa kita hanya bisa menyanyikan pujian dan di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan kesaksian ada saat-saat dimana saya begitu down ya begitu lemah begitu stress tidak tahu apa yang bisa dilakukan berdoa ya berdoa tetapi kalau kita sedang jalan gitu ya kita kan tidak bisa berdoa ketika kita sedang berada di kendaraan umum kita tidak bisa berdoa ya kita berdoa dalam hati tapi seringkali yang memberikan kekuatan menghibur adalah ketika kita menyanyikan lirik itu pelan-pelan lirik dari kidung pujian kepada Tuhan ya ada satu pujian yang begitu berkesan ya pujian nomor 67 di dalam kidung terjemahan bahasa Inggris judul dari pujian ini adalah ajarkan aku jalan ketika kita menghadapi kesusahan kita mohon Tuhan mengajarkan kepada kita ini jalan apa Tuhan yang harus saya lalui ya apakah saya harus melalui jalan ini kalau saya harus melalui pelajaran apa yang harus saya pelajari pelajaran apa yang saya peroleh dari peristiwa ini itulah isi dari pujian itu dan satu pujian lain yang indah juga adalah pujian nomor 263 yang artinya adalah sahabat di dalam Yesus sahabat yang begitu baik di dalam Yesus ketika kita sedang begitu down begitu sedih dan ada pujian yang kita naikkan tentang mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat yang baik bukankah hati kita menjadi begitu terhibur kita tidak sendirian kita punya Tuhan Yesus memang tidak setiap orang sekali lagi dikaruniai oleh dengan suara yang indah tetapi kita tahu Tuhan melihat hati kita ketika kita menaikkan pujian pada hari ini marilah kita sama-sama merenungkan apakah pujian itu menjadi bagian dari ibadah penyembahan kita kepada Tuhan bukan hanya sesi pengantar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sehingga kita harus datang sebelum sesi pujian itu dilangsungkan kita sama-sama memuji Tuhan dengan sekenap hati kita dengan sepenuh hati kita yang memainkan alat musik juga mempersiapkan hati memainkan alat musik dengan sepenuh hati memuji Tuhan menyembah kepada Tuhan apakah kita menaikkan pujian pada masa-masa yang gelap masa-masa yang suka apakah kita menaikkan pujian pada saat kita melakukan peperangan rohani apakah saat kita kehilangan damai sejahtera kita merasa takut kita menyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai ayat penutup kita sama-sama angkat di dalam Efesus pasal 5 ayat 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus amin berkata-katalah